Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 9 Desember 2022, dia meletakkan dasar sejak semula. Ibrani 1 ayatnya yang ke-10. Dalam enam hari pekerjaan untuk menciptakan itu telah dilaksanakan. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah memandang akan hasil perbuatan tangannya dengan puas. Segala sesuatunya sempurna, layak disebut ciptaan ilahi dan ia pun berhenti. Bukan seperti seorang manusia yang merasa lelah, melainkan karena merasa senang dengan segala hasil dari hikmat, kebajikan, serta penyataan kemuliaannya. Rumah tangga leluhur kita yang pertama itu haruslah menjadi suatu pola bagi rumah tangga lainnya bila anak-anak mereka memenuhi dunia ini. Rumah tangga itu yang dihiasi oleh tangan Allah sendiri bukanlah suatu istana yang megah. Manusia di dalam kesombongannya menyukai peralatan yang mewah serta mahal dan bermegah-megah di dalam benda-benda buatan tangannya. Tetapi Allah menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Inilah rumah tempat tinggalnya. Langit yang biru merupakan atapnya. Bumi dengan bunga-bunganya yang indah serta permadani rumput adalah lantainya. Dan dahan serta daun-daun pohon yang indah merupakan tempat bernaungnya. Pada dinding-dindingnya bergantungan hiasan-hiasan yang indah hasil ciptaan seniman yang agung itu. Di sekeliling pasangan yang suci itu terdapat satu pelajaran bagi segala zaman. Bahwa kebahagiaan yang sejati bukan terdapat di dalam pemanjaan akan kemewahan serta kemegahan. Tetapi di dalam persekutuan dengan Allah melalui hasil ciptaannya. Alfa dan Omega, Jilid 1, halaman 39-42. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi yang indah dan firman Tuhan yang indah yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami dan berkati kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa esok pagi. Terima kasih telah menonton!